Halo Mavery dan juga Tomri, selamat siang. Nah sekarang saya lagi ada di Jakarta Culinary Passport yang lagi digelar di Lipo Kemang Mall. Nah tadi saya habis ngeliat muter-muter nih kestan kuliner dan pilihan saya jatuh kepada masakan manado. Hmm kira-kira rasanya kayak gimana ya. Kita coba hint ya depan ya, ini dari C, pakai sambal dabu-dabu. Kebayangkan sambal dabu-dabu seger aja, terima kasih. Nah ini dia, cakalang sambal dabu-dabu. Nah langsung cobain aja, saya udah lapar. Coba sama sambalnya. Buat kalian yang gak terlalu suka pedas, jadi cakalangnya tuh gak terlalu pedas, jadi masih aman. Tapi sambalnya ini seger banget, jadi perpaduan tomat, lalu ini ada bawang putih, ada cabai juga. Disatuin semua, jadi malah lebih pedas daripada cakalangnya dan juga seger banget. Dan satu box kayak gini, ini bisa kalian dapetin cukup terjangkau 50 ribu rupiah aja. Nah tapi nih, tenang buat kalian yang memang gak mau makanan berat, gak mau masakan manado, ini masih ada lagi pilihan kuliner lainnya. Karena disini, ini tersedia sekitar lebih dari 20 stand kuliner yang hadir buat memanjakan lidah anda. Nah kira-kira ada apa aja nih, saya sebutin ya. Ada makanan berat, juga ada makanan ringan. Dari khas Indonesia, khas banget Indonesia ini sampai mancanegara. Nah misalnya nih, kalau khas Indonesia kita punya mie kocok, terus ada mungkin sati taichan, buat kalian yang suka, terus ada jengkol. Nah buat para penggemar, makanan jengkolnya kira-kira ini divariasiinnya kayak gimana ya. Terus untuk negaranya sendiri, ini ada sushi, lalu juga ada makanan ala-ala Korea, jajanan Korea, lalu ada hotdog yang ala Jepang banget. Kalian bisa temuin semuanya disini, dan juga range harganya juga bervariasi, ini dimulai dari harga 40 ribu rupiah saja. Nah kalau sekarang saya pengen lanjutin makannya, tapi kalau sendiri kayaknya agak kurang pas ya. Saya tadi baru beras ketemu pengunjung, yang lagi pesan makanan, coba kita kunjungin aja ya. Kira-kira pesan apa nih? Halo, siang. Bang, gimana? Tadi udah muter-muter? Udah. Udah muter-muter, pilihannya mau apa? Tadi kan sempat galau nih, mau makanan berat atau makanan ringan, jadi kemana nih? Mau makanan berat sih, buat sekalian lunch juga. Buat sekalian lunch, nah mau makanan apa nih makanan beratnya? Ada yang khas Indonesia banget, ada yang mancanegara? Kita milih Al's Kitchen ya, itu kayak pasta-pasta atau nasi, baked salmon mentai gitu sih. Hmm, nggak nasi ya kayaknya, lebih ke pasta, apalagi diet, jangan-jangan. Oke, kira-kira tau dari mana sih acara Jakarta Culinary Passport ini? Dari social media sih lebih tepatnya, terus kalau lo dari mana? Ya, dari social media ya gitu, dan kayaknya memang pecinta kuliner ya? Iya sih. Oke deh kalau gitu, selamat menikmati masakannya, nanti baru aja datang kayaknya masih diproses ya? Oke deh. Nah, acara Jakarta Culinary Passport sendiri ini memang sudah gelar pada hari kemarin, hari Kamis ini tanggal 13 September, tapi nggak cuma bazar kuliner aja. Ini banyak gelaran lain, seperti adanya fashion show, lalu juga ini ada launching buku, ini tentang wanita, bagaimana kehidupan wanita di NTB. Dan juga nih, kayaknya yang paling menarik perhatian adalah meet and greet sama salah satu, sama salah dua ini, para peraih medali emas, ya ini Aksa dan Aero Aswar. Dan yang paling menarik adalah adanya juga fundraising yang dilakukan dengan mereka. Ini fundraisingnya jadi cukup unik, jadi kalau yang mau selfie sama mereka berdua, ini harus berdonasi dimulai dari 50 ribu rupiah aja. Tapi buat kalian yang belum sempat berdonasi bersama Aero dan juga Aksa, ini jangan khawatir, karena buat kalian yang datang ke sini, ini setiap seribu rupiah yang kalian lakukan, setiap seribu rupiah dari transaksi ini, akan didonasikan langsung bagi para korban di Lombok. Nah, buat kalian gimana? Ayo, Mayf, yang matang, ayo ke sini. Saya lanjutin makannya ya.